Saudara, akhir-akhir ini banyak pemberitaan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Tentunya hal ini mencoreng nama baik institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswanya. Lalu bagaimana cara agar anak terhindar dari pelecehan seksual di lingkungan pendidikan? Berikut liputannya di Info Kriminal. Info Kriminal Saudara lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman sekaligus melindungi siswanya dari aksi kejahatan. Namun akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan semakin sering terjadi dan bahkan sudah berlangsung lama. Lalu seperti apa modusnya dan bagaimana caranya agar anak Anda tidak menjadi korban pelecehan seksual? Simak Info Kriminal bersama saya Tabita Putri dan Juru Kamera Teguyi Bowo berikut ini. Di duga menjadi korban pelecehan seksual puluhan santri di sebuah panti asuhan di kota Tangerang, Banten dievakuasi dinas sosial kota setempat. Satu persatu anak dievakuasi menggunakan mobil petugas untuk dibawa ke rumah perlindungan sosial dinas sosial kota Tangerang. Anak-anak ini di duga menjadi korban pelecehan seksual pemilik yayasan yang dilakukannya sudah sejak lama. Sejumlah orang tua asuh sebenarnya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi pada bulan Juli lalu. Namun laporan tersebut tak kunjung ditindak lanjuti dengan serius. Salah satu orang tua asuh pun tak kuasa menahan tangis, ikut merasakan kepedihan yang dirasakan para korban yang masih anak-anak. Karena memang awalnya anak-anak di sini menjerit, anak-anak di sini berteriak dan menangis. Ngadu sama saya, mereka dianiaya, ada yang disabetin, dipukul, sama sapu, sama patah itu kan KDRT, itu kekerasan pada anak. Tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan. Mereka dicabuli, mereka disodomi. Diri 20 tahun, bisa dibilang 15 tahun lebih, dia melakukan praktek pencabulan dan pelecehan, serta sodomi pada anak-anak. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, unit terlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Metro Tangerang Kota akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka. Salah satu di antaranya pemilik yayasan. Penyitikan masih berjalan, mohon waktu. Berapa yang dipisah, Bu? Saat ini sudah dua, satunya dalam pengejaran. Satu ini perannya apa, Bu? Pemilik? Pemilik sudah diamankan. Yang diamankan, Bu, orang ini siapa aja? Misalnya, Bu. Nanti ya? Bu, artinya sudah disegel, Bu? Pemilik sama... Oh, sudah disegel, belum mempunyai, Bu? Sudah, sudah. Lima orang tua santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengadukan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa anak mereka kepada kepala desa setempat. Pelecehan seksual itu diduga dilakukan oleh guru dan pemilik pondok pes dengan modus mendatangi kamar korban di malam hari. Akibat kejadian itu, seorang santriwati yang mengaku kepada kedua orang tuanya kini enggan melanjutkan pendidikannya. Kalau pengakuan anak saya, dia bilang, Mama, Nyai mah pengen berhenti ngaji. Emang kenapa, Nyai? Tunggu, katanya gitu, Nyai. Kenapa? Nah, masa guru, nggak pantas atau malam-malam masuk ke kamar, langsung naik ke badannya, gitu doang. So, dikini, Nyai, diapain aja. Cuman dibelai, dicium, gitu kan. Katakan, saya nggak nerima. Soalnya itu kan guru ngaji, gitu. Sudah, batas sekarang ini, jangan ngaji. Berhenti. Hari ini juga berhenti. Berapa kali, Bu, pengakuannya, Bu? Kalau untuk pengakuan, adalah 4 kali, 5 kali. Didampingi sejumlah guru, belasan siswi sebuah SMK di penjaringan mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan mereka untuk membuat laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru di sekolah mereka. Dugaan pelecehan seksual dilakukan di ruang kelas saat pelajaran kesenian. Pihak sekolah telah membebas tugaskan terduga pelaku. Guna melengkapi laporan polisi, para korban dibawa ke RSCM guna menjalani visum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses dan korban juga sedang visum di RSCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Guna mengantisipasi kekerasan seksual terjadi, sejumlah sekolah telah membuat aturan tegas kepada pelaku pelecehan seksual. Jadi guru-guru itu saya tekankan terus. Jangan coba-coba... Itu ada ancaman, saya ancaman melalui secara lisan dulu. Sampai mudah-mudahan tidak jadi, ancaman secara lisan. Dengan ancaman, dengan sampaikan ini, kalau sampai terjadi, itu bukan hanya bapak yang menjadi masalah. Itu adalah kepala sekolahnya. Bukan bahkan beruntun sampai ke tingkat atas. Jadi bermasalah, saya bilang gitu. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pendidikan jangan dianggap sepele. Diperlukan pemantauan ekstra oleh lembaga pendidikan terkait serta orang tua siswa untuk memutus mata rantai kekerasan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan harus segera diatasi. Langkah-langkah pencegahan harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga agar anak-anak Anda terhindar dari pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah berikan anak edukasi tentang seksualitas sejak dini. Jelaskan kepada anak Anda bagaimana mereka harus bisa menjaga tubuhnya, menjaga pandangan, dan menjaga kemaluannya. Edukasi ini perlu dilakukan saat anak Anda berada di lingkungan pendidikan. Supaya jika ada yang ingin melecehkannya, anak-anak sudah mengerti. Yang kedua, ajari anak untuk mengenali situasi. Berikan pengertian kepada anak-anak untuk mengenali situasi potensial yang dapat menyeret mereka ke jurang pelecehan. Beri pesan kepada anak untuk menghindari apabila ada orang dewasa yang berusaha memeluk atau menciumnya. Latih anak-anak untuk dapat bersikap tegas, walau mungkin itu bertentangan dengan karakternya. Yang ketiga, jangan segan dan sungkan untuk membahas masalah pelecehan seksual dengan anak Anda yang muncul di pemberitaan media masa. Hal ini bisa menambah wawasan anak terkait modus-modus pelaku pelecehan seksual yang terjadi di luaran sana. Yang terakhir, sebagai orang tua, Anda juga harus cerdas memilih lembaga pendidikan yang tepat bagi anak Anda. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya mulai dari metode belajar, asal-usul pendidikan guru, pendiri yayasan, hingga legalitas lembaga. Dengan mengetahui latar belakang lembaga pendidikannya, maka Anda akan lebih tenang untuk menitipkan anak Anda untuk menimba ilmu di tempat tersebut. Kekerasan seksual bisa mencabut kesempatan siswa untuk bisa memperoleh pendidikan dengan baik. Jaga anak Anda agar tidak menjadi korban yang bisa merusak masa depan anak. Demikian info kriminal kali ini. Saya Tabita Putri dan jurukamera Teguh Ibo pamit udur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!